Berikutnya saudara tim pemenangan Paslon Pilpres nomor urut 1 mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Seragen. Tim pemenangan daerah Anies Muhaymin menduga ada kecurangan dalam gelaran Pilpres 2024. Sabtu siang sekelompok tim pemenangan daerah Paslon 01 mendatangi kantor Bawaslu Seragen di Jalan Teguh Umar. Mereka menyampaikan kekecewaannya atas dugaan kecurangan dalam gelaran Pilpres pemilu 2024. Kecurangan diduga terjadi di sejumlah TPS di empat kecamatan di Seragen. Lima orang perwakilan pun ditemui pihak Bawaslu secara tertutup. Bawaslu Seragen menyebut akan menindaklanjuti aduan ini. Ada hat copy, hat copy C1, lalu screenshot si rekap dan video si rekap. Pada intinya setiap pelaporan kita tidak boleh menolak. Habis kita terima, nanti terkait dengan pelaporannya itu kita tidak lanjutkan sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran. Terkait temuan pelanggaran pemilu 2024 di Seragen, Jawa Tengah, salah satu dari 11 TPS dipastikan melakukan pemengutan suara ulang. Yakni TPS 005 di Desa Tenggak, kecamatan Sidoarjo. Pemengutan suara ulang ini dilakukan karena diduga ada seorang warga dari luar Seragen yang mencoblos di Seragen. Hanya menggunakan KTP tanpa surat keterangan pindah memilih. Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, pemengutan suara ulang dijadwalkan akan digelar maksimal 10 hari dari hari pemengutan suara.